Intro Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais, di channel Vendor Terlekat dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi ada di BSD Rim Center Salah satu Vendor kita yang di BSD Nah, bersama dengan Profesor Akademi FQB! Saya sudah masuk beberapa kali ya VMP? Sudah masuk rumpi Sudah masuk rumpi? Belum Bang Arif Brata! Apa kabar bang? Alhamdulillah Ya kurang lebih seperti itu konten kita hari ini Sekali lagi terima kasih Itu baru dimulai dong Baru dimulai ya? Ya Allah, saya baru mau ngejawab-jawab pertanyaan Oh... Itu lah makanya Jadi pertanyaannya apa bang Arif? Kan anda yang membuka tadi pak Saya yang ditanya Nah... Ya kan benar saya yang bertanya Berarti bang Arif yang bertanya Ya udah sehat gak? Alhamdulillah Sesimpel itu ya? Sesimpel itu Oke kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama bang Arif Buang Arif Muhammad gimana? Bukan... Mohon maaf nih Foto saya gak pernah gini Oh iya iya? Iya betul Bang Arif Bang Arif Brata Bang Arif Brata ini aslinya dari Sulawesi ya? Sulawesi saya di Makassar Makassar? Ya tepatnya itu di Goa Jadi kalau di Goa teman-teman Kita diperbataskan sebelah kiri itu ada HSR Will Namanya? Di Goa... HSR kan? Ya apa namanya? Apa ya? Kan baru tadi di-info ini Namanya netizen Netizen Oh iya Betul-betul Jadi buat para netizen di Makassar langsung saja melipir ke situ Karena saya bisanya cuma disini dulu Eh tiba-tiba ada yang nge-gift Ada yang nge-gift Terima kasih panjang umur orang-orang baik Terima kasih panjang umur Berkah selalu amin Luar biasa Memang betul sekali ya? Bang Arif ini yang terkenal dengan Akademi EVP Jadi konten-konten yang dibuat Bang Arif ini Pasti EVP Nah berbetul Seperti EVP velgnya gue ambil lagi Hahaha Allah Buat-buat ini Editnya harus tidak hidup bro ini Ya Allah Sabar Sabar Bang Arif Bang Arif kesini naik mobil apa? Saya naik kesini Mobilnya Toyota All New Veloz All New Veloz Wih dih Tahun berapa? Alhamdulillah yang 2022 2022 Berarti yang paling baru banget lah ya Transmisinya apa itu Bang? Matic Matic Berapa silinder? Ehh Apa itu ya? Hahaha Tiba-tiba berapa silinder? Yang ringan-ringan aja dulu Mak Oke 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 Kayak Estirnya ada ga? Gitu Oh bener juga ya Klaksonnya bunyinya gimana? Ah bunyi Ging giguk giguk Gitu apa gitu ditanggainya Hahaha Itu ganti klakson dimana? Bunyinya giguk giguk Hahaha Oke Bang Arif Apa sih Apa arti mobil? Bagi seorang Arif Berata Apa arti mobil? Wih Alhamdulillah Kalau mobil itu menurut saya adalah Kalau kata artis itu rumah kedua Hahaha Tapi kan kita ini bukan artis Jadi mobil adalah kendaraan Yang dekat sekali dengan Bapak istilahnya Dengan Bapak? Bapak Karena kan Bapak Yang menjadi kepala rumah tangga Iya Nah mobil yang melindungi keluarganya Jadi betul-betul filosofi mobil menurut saya Aha Itu adalah Semua hal yang melindungi kita Kemana-mana Itu tuh Kalau misalnya kita ini mobil ada anak Nah itu semua terlindungi Tapi buat yang teman-teman yang mungkin masih pakai motor Motor juga adalah kendaraan perang yang sangat luar biasa Betul-betul Betul-betul Betul sekali Jadi menurut saya Alhamdulillah Karena saya sudah punya rejeki Bisa beli mobil gitu Kayak senang Bang Alhamdulillah Sebelumnya pakai motor berarti? Ehm Sepeda Gak motor 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 saya itu Fario napas gitu Fario napas? Iya Jadi kalau digas Oh Telat ya Digas Berapa detik baru jalan Baru jalan Karena kalau udah geter Spionnya gini nih Hahaha Oh puter Hahaha Dikencengin lagi kan Iya tuh Dikencenginnya diputar-putar diketok Iya Gitu kan Terus Kesini lagi jadi Kalau mau digerik Longgar lagi deh gitu Oh iya panjang juga cerita tentang motornya Panjang juga Iya 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 Karena kalau saya di Jakarta Bang Naik motor Dikasih motor lah sama keluarga Bingung Bang saya di Jakarta Oke Karena kalau kita naik motor harus cepat Tidak boleh pelan-pelan Dikencen kita Oh iya Ya di Makassar kan mungkin Tidak terlalu banyak Ini ya Ehm Trafiknya kurang terlalu paneka Iya Jadi saya mencoba Gaya di Makassar Saya bawa kesini pelan-pelan Dikencen Wah cepat Kalau Wah Kaget saya Karena masih pagi-pagi Bang Terus saya dari Makassi mau ke Jakarta Ini cerita beneran ini Cerita beneran ini Pernah ditegur orang di jalan Gara-gara bawa motornya pelan Karena saya sambil lihat apa itu Bang Waze Itu kan Waze Wazenya taruh dimana? Di speedometer Oh ditempel Pake cumi-cumi Iya Itu tuh Sekali di clubzone aman Kedua Yang terakhir tuh Kayaknya dia lagi Agak telat kerja Iya Abangku yang telat kerja mohon maaf ya Karena dia Cepetan tolong Saya denger Saya denger di telinganya Cepetan tolong Lalu langsung Aduh Paget saya Ada back shocknya gak tuh Iya langsung Aku tambah dewasa Tegur 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 Saya kaget waktu itu Dan yang saya tahu Kalau di Jakarta teman-teman Kalian naik mobil atau motor Kalau salah di Westnya Mutarnya jauh banget Bang Iya bener Harus dibawa play over lagi Iya bener Itu kalau jalan-jalan gede sih rata-rata Iya iya betul Bahkan ada yang sempet Motor masuk tol Ada itu Ada Ada Dan parahnya lagi sampai dia Itu bukan parah Bang Jago Berapa polisi dilewatin Iya bener Oke Berarti Bang Arief beli mobil Segala macem Terus Mobilnya udah dimodifikasi juga berarti Modifikasinya Belum ada Bang Serius Kalau ini baru pasang kaca film tadi ya Kaca film Terus apalagi ya Karpet udah gitu aja Sama ini sekarang ya Tapi ini nih Betul-betul saya sudah jadi Anak otomotif banget Wish Karena saya sudah pakai velek Dari ASR Sampai Emang begitu ya Jadi kalau sudah pakai velek ASR Berarti sudah anak otomotif banget Anak otomotif Wokil silang Kita harus bikin video ini Se-footage-footage Terus lagunya Nih Berjalanan Membau Berjalanan Membau Oke Anak otomotif banget Anak otomotif banget Pasti istri saya tangkapannya seneng juga tuh Pasti Kalau dia lihat mobil ini Tapi kalau tangkapan istri gak penting Yang penting tangkapan Tangkapan Lesti Iya Istri udah gak penting Yang penting tangkapan Lesti tuh Terus Ngomong-ngomong Iya Bang Kemarin kan Kita sempet Lihat-lihat dunia per Instagram-an itu kan Luar Instagram-an Sempet dapat Ini Sepeda motor dari Bang Arief Alhamdulillah Bisa aja Bang Iya Dapat Ada velg face bang gak Gak ada Belum ada Belum ada ya Belum ada Nanti ya Karena kita gak tau mau dibikin apa gak Jadi gue bilang ini belum ada Karena sejauh ini Nanti bisa kan Iya Sejauh ini HSR hanya produksi velg untuk mobil Oke Siap-siap Tapi kan tidak menutup kemungkinan Siapa tau nanti kalau ternyata market Velg motor gede Iya Kalau di Indonesia kita bikinnya Gak tau Gak tau Sama halnya seperti kehidupan Betul Ish bagus nih Kenapa tuh Sama halnya seperti kehidupan Kenapa tuh bakal jadi Kita gak pernah tau Apa yang akan terjadi di kedepan harinya Ih betul sekali Bagus Ibaratnya Ya mungkin nih Karena gue juga dulu Kemana-mana naik motor Alhamdulillah sekarang bisa naik mobil Amin Jadi Intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha Terus berusaha Terus berusaha Tetap yakin Iya betul Ya kan Tetap yakin Kalau kalian bisa Iya Dan yang saya Pahami ya bang Ketika kita punya keinginan tuh Kalau saya tuh tahunya Kita foto ini Misalkan mau mobil ditempel di kamar gitu Oh Saya pernah ngelakuin itu bang Foto mobil apa waktu itu Mobil itu Gak mungkin velos kan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tapi saya tidak tudanya Mimpinya tuh kesampean untuk Naik mobil Ada mobil Ya Gitu sih Nah ini bang Arief juga tadi udah nyari-nyari velak nih Iya Gimana rasanya nyari velak Gimana rasanya di ASR Karena Yang tadi bang Arief Terima Itu adalah semua yang diperlakukan oleh Seluruh Untuk seluruh customer di Seluruh toko official store ASR di Indonesia Nah Saya baru tahu tuh sebenarnya bang Aldi Karena saya pikir tuh kita datang lihat-lihat Oh ini deh keren deh Langsung Beli bayar Ternyata teman-teman Disini tuh kita bisa Fitting dulu nih Mau yang mana Yang cocok Ayo kayak sepatu bang Coba dulu Coba dulu Coba dulu Kalau cocok oke kalau tidak sempit kan Hahaha Nah itu tuh disini saya rasakan itu Jadi perbedaannya adalah Ketika kita melihat display aja nih Oke keren Tapi pas masuk di ban Wih keren sekali Pas masuk di mobil lagi Wurrrr Tambah keren sekali Tambah keren sekali Iya jadi visualnya kita langsung tahu Oh ini lebih cocok Berarti kalau beli velak di HSR tuh kayak sama cuaca di Makassar ya Cuma ada dua Cuma ada dua Cuma ada dua Panas sama panas sekali Hahaha Kalau di HSR Keren sama keren sekali Keren sekali saja Luar biasa Pantesan dikasih sepeda motor face Amin Alhamdulillah Hahaha Oke Siapa bang Bang Arief Siap Ya kurang lebih begitu lah Kurang lebih begitu Makanya saya sarankan sedikit nih Bang Aldi Ah Bang Aldi kan ini jualan Tolong teman-teman perhatikan Perhatikan nih buat teman-teman yang lagi jualan juga Kalau lagi jualan seperti ini Kalau mau rame Ya kalau misalkan nih udah di posting Kalau sudah rame responnya gimana pak Kalau udah rame nih tokonya dateng Tokonya rame Iya rame Bang Aldi responnya apa Wah Overdose Hahaha Bukan begitu Bukan begitu Bukan begitu Siap 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 Kalau tokonya rame banyak yang dateng Kalau sudah rame lanjut part 2 Wah iya bener Hahaha Hahaha Ini itu kan komen-komen Rame lanjut part 2 Rame lanjut part 2 Gitu Terus kalau sudah lihat nih ada customer suka Lihat velgnya terus dia kayak Pusing gitu Pusing gitu Apa yang mesti dilakuin Boleh call off rent gak? Hahaha Gak bisa Kalau udah pusing geng itu sama yang kayak tadi Langsung bilang Overdose Hahaha Oh iya bener Iya Karena dia harus bawa rumah sakit Gitu tuh Ada lagi Ada lagi Kalau misalkan nih teman-teman Jualan Velgnya Terus taruh Guys langsung aja di cekot Jangan begitu Harusnya ditaruh Sambil mandi lumpur bang Hahaha Sambil live ya Iya Ayo bang Bantu 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 Salih tangkap salih Hahaha Jadi itu beda tuh Itu beda tuh Tapi jangan ya Sakit nanti bang Ya itu agak sedikit Menomena baru ya di dunia tiktok ya Saya kasian juga sih yang live-live sambil mandi lumpur bang Kasian Saya yang kasian kalau dia sama ibunya bang Ada yang sama ibunya bang Ada yang sama ibunya bang Ada yang sama ibunya bang Saya belum pernah liat Jadi ada ember Pake air Dia berdua sama ibunya Ntar kalau orang gym apa Dia nyiram ibunya Atau ibunya nyiram dia Kayak gitu Tolong bang Kasian gitu Saya pernah liat Dari jam 1 saya belum tidur Saya scroll Dia udah gini bang Angin udah kencang guys Hahaha Angin udah kencang guys Saweran bang kencang Hahaha Oke Bang Arim Tanya terakhir nih Siap Ada saran gak buat bang Arim Brata Buat seluruh Masyarakat di Indonesia Terutamanya yang ada di Makassar nih Ya Kalau mau nyari velet tuh harus kayak gimana Nah kalau mau cari velet tuh Harusnya cari nih Harus yang bisa fitting dulu Wah cakep Karena ketika kalian cuma liat di instagram apalagi Oh ini cakep nih Pas dipasang di velet belum tentu Bener Harus yang resmi juga Ada yang konsultasi Kita bisa konsultasi Ini cocoknya yang mana Kayak saya tadi sama bang Aldi Wah ini cocoknya ini bang Ini ini Nah jadi kita Bukan cuma membawa ide kita dari rumah saja Tapi ada masukan gitu Ya Ada input luar lah ya Iya betul Sama yang paling penting guys Harus yang ASR Yang resmi Yang resmi Official store Bener banget Betul Betul Karena kalau misalkan bukan official store HSR ditempel begini Nah kita tidak tahu Itu HSR apa Hasrur atau apa Hasrur siapa Ya sampai tidak tahu gitu Iya Jadi harus yang resmi Oke Oke teman-teman bisa lihat video lengkapnya Ganti veletnya seperti apa di channelnya Bang Arief Siap 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 Terima kasih banget Sekian lagi terima kasih banyak Bang Arief Sehat selalu Jangan lupa Ingat velet Ingat HSR